Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas mengenai pekerjaan pembesian dan pengecoran boxgilder tipe SP atau standar variasi jadi tipe ini sedikit lebih tebal dari tipe standar yang telah kita lihat sebelumnya jadi tipe ini sebenarnya kurang lebih sama dengan tipe standar cuma perbedaan adalah di tebal bagian bawah atau button slab mengenai pembesiannya kurang lebih sama terutama di diameter tulangan terlihat ini adalah baru saja selesai dilakukan pabrikasi dan baru memulai mengatur atau baru melakukan penataan besi atau tulangan untuk di install menjadi satu kesatuan dalam mengerjakan boxgilder ini jadi boxgilder ini dalam satu span biasanya berada setelah link slab atau expansion joint dan biasanya di button slab atau slab bagian bawah itu lebih tebal dari tipe standar kemudian lebar dari boxgilder ini yaitu 11,5 meter kemudian panjang yaitu 2,5 meter dan tingginya yaitu sekitar 2,6 meter sedangkan tebal slab bagian atas yaitu 22,5 cm kemudian untuk slab bagian bawah yaitu 35 cm ini adalah checklist tulangan bersama dengan kontraktor dan biasanya checklist ini dilakukan bukan hanya satu kali tapi beberapa kali karena ada beberapa bagian yang harus di cek secara bersama-sama kemudian setelah dilakukan pengecekan di cek secara keseluruhan akan diangkut ke cetakan sebagaimana yang pernah kita lihat di video sebelumnya seperti anda lihat di bagian bawah ini ada darting atau tendon yang kelihatan seperti pipa jadi darting ini atau tendon ini akan berisi strand dan nantinya akan dipasang untuk disambungkan satu sama lain kemudian akan dilakukan penarikan dengan pemberian tegangan yang sudah ditentukan sebelumnya jadi ini adalah pengukuran elevasi atau setting cetakan untuk new case atau untuk box girder yang akan diproduksi nantinya box girder yang anda lihat sekarang ini adalah matcase yang sudah di cor sebelumnya namun belum dipindahkan karena ini akan menjadi matcase untuk produksi yang akan dilakukan selanjutnya jadi selain matcase yang anda lihat ini juga ada cetakan di samping matcase dimana nantinya box girder akan diproduksi di waktu yang sama juga pekerjaan tulangan untuk box girder ini masih sedang berlangsung di jigs dan sebelum pengukuran ini selesai dilakukan maka tulangan box girder masih akan tetap berada di jigs atau di tempat dimana pembesian dikerjakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti biasa ini adalah tes lam yang biasa dilakukan sebelum pengukuran di dimulai jadi harus ditahu selam berapa yang harus disepakati jadi untuk selam ini yaitu 55 plus minus 10 dan kalau selam ini sudah masuk maka segera akan dilakukan pengacoran seperti yang Anda lihat ini adalah pengacoran jadi sama halnya dengan pengacoran pada video sebelumnya yaitu tipe standar hanya saja pada tipe ini lebih tebal daripada tipe standar ada pun busi atau tulangan yang dipakai adalah mulai dari diameter 10, 13, 16, 19, 22, 25, 29 dan diameter 32 dan volume konkret ini yaitu sekitar 14 kubik ini adalah proses finishing dari pengacoran ini dan ini adalah hasil produksi tipe SV atau standar variasi sekiranya demikian video kita kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh